Intro Selamat pagi pemirsa, Indonesia adalah negara yang besar. Tidak hanya populasi penduduknya yang menjadi salah satu yang paling besar di dunia, Bumi Pertiwi adalah tanah yang luas, subur, dan indah. Namun Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju lain karena nilai-nilai yang dibuat oleh para pendiri bangsa, yaitu berbudi luhur, sopan santun, kotong royong, dan saling menghargai kalah dengan nilai-nilai yang kini berkembang seperti individualisme, transaksionalisme, dan pragmatisme. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, edisi hari ini, Senin 17 Juli 2023 dengan tema Perubahan untuk Indonesia Maju bersama saya, Leonard Samosir. Para pemirsa, Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda juga nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewa Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat, Pak Ilio. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Kelihatannya agak lelah. Ya. Karena baru beracara, kita ke editorial. Editorial diberi judul Perubahan untuk Indonesia Maju. Kalau saya ambil contoh kasus PPDB ini, itu kan harusnya juga diperbaiki ya, Mas Kohar. Ya, betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah berubah itu artinya ketika kita menuju ke utara, lalu kita langsung balik badan ke selatan atau bisa ke utara dan melampauinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya apa ini? Orang banyak yang takut perubahan. Karena menganggap bahwa perubahan itu selalu peniadaan sesuatu yang sudah jalan. Menihilkan. Menihilkan sesuatu yang sudah jalan. Kembali ke 0. Oke. Kembali seperti kayak SPBU katanya. Kembali ke mulai dari 0. Mulai dari 0 ya. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu perubahan. Perubahan itu keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Sunatullah. Pagi, siang, kemudian tiba-tiba malam itu kan berubah. Malam kemudian menuju pagi lagi. Dini hari kemudian pagi lagi. Tidak ada yang statis ya. Semua proses perubahan tidak ada yang statis. Begitu juga dengan kehidupan ekonomi, sosial, politik. Orang yang tidak adaptif, tidak mau berubah. Maka dia akan tergilas oleh perubahan. Maka dia akan menjadi pembebek. Dia tidak akan menjadi pionir. Nah, dia akan digilas oleh zaman. Nah, itulah yang dimaksudkan mengapa Indonesia perlu berubah. Karena kita butuh menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang maju. Yang no left behind. Tidak ada yang tertinggal satupun. Tidak boleh ada yang tertinggal. Bukan maju sekelompok orang saja. Bukan maju kelompoknya, maju beberapa kelompoknya. Tetapi maju semuanya. Nah, ketika maju semuanya itu bagaimana? Ya, tidak ada kata lain. Perubahan harus dilakukan. Termasuk mengevaluasi hal-hal yang buruk. Hal-hal yang selama ini salah. Tersesat jalan kan harus berubah rutanya. Kalau kita baca map kan begitu. Kalau kita misalnya, oh kita salah ini jalannya. Kita sudah menuju ke utara. Tetapi ada jalan yang benar tetap menuju ke utara. Dengan cara memutar atau mengubah jalan. Masalahnya, Mas Kewar kan ada orang-orang yang mengatakan sesuatu yang diam akan cenderung diam. Ini hukum alam nih, Mas. Hukum Newton. Dan sesuatu yang bergerak akan cenderung bergerak. Nah, yang sudah menikmati, sudah menikmati status quo, kan tidak mau berubah sama sekali. Apakah itu yang ditakuti oleh mereka? Kita akan bahas. Dan misalnya, inilah editorial media Indonesia Tukari ini, Senin 17 Juli 2023. Perubahan untuk Indonesia Maju. Indonesia adalah negara besar. Tak hanya populasi penduduknya salah satu terbesar di dunia, hampir 280 juta jiwa, Bumi Pertiwi pun adalah tanah yang luas, suburnan indah. Begitupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tak perlu diragukan lagi. Namun, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju lainnya. Penyebabnya adalah tata kelola dan karakter bangsa yang jauh dari nilai-nilai yang dibuat oleh para founding fathers atau pendiri bangsa, yakni berbudiluhur, sopan santun, tepo seliro, kepantasan dan kepatutan, gotong royong, dan saling menghargai. Nilai-nilai yang kini berkembang adalah individualisme, transaksionalisme, dan pragmatisme. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Pahlo, menyampaikan hal itu pada apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin. Menurutnya, Indonesia perlu gerakan perubahan, gerakan yang tak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga sikap mental untuk berubah ke arah yang lebih baik dan sesuai karakter bangsa Indonesia. Gerakan perubahan yang diusung koalisi perubahan untuk bersatuan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan Surya Pahlo adalah senapas dengan revolusi mental. Namun, gerakan yang digagas Presiden Joko Widodo itu hanya macan kertas, jauh panggang dari api, alias gagal total. Seiring dengan tahun politik yang mulai memanas menuju pemilu 2024, gerakan perubahan dicurigai bahkan ditakuti, dianggap membabi buta dan akan membongkar tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah baik. Di sisi lain, pemerintahan Joko Widodo menawarkan gerakan keberlanjutan yang disebarkan menjadi narasi terbaik dalam suksesi kepemimpinan pada 2024. Keberlanjutan yang terkesan untuk menjaga politik mercusuar seperti ibu kota Nusantara dan kekuasaan yang diemban oleh anak dan menantunya. Perubahan adalah sunat tuloh atau kesemestian. Hukum alam yang senantiasa terjadi pada setiap elemen kehidupan. Tak ada yang kuasa menahan perubahan jika perubahan itu mutlak dilakukan untuk memperbaiki keadaan atau kehidupan. Demikian pula kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan adalah bagian dari dinamika perjalanan bangsa sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Api perubahan bangsa ini tak pernah padam. Terus menyala seiring semangat bangsa ini memperbaiki kehidupan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Realitas hari ini masih terjadi ketimpangan dalam berbagai lapangan kehidupan seperti kemiskinan, hukum, demokrasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan sebagainya. Ketimpangan tersebut terjadi karena pembangunan yang sudah meminggirkan asas keadilan. Asas yang paling hakiki ketika kita berdiri sebagai bangsa yang bervalsafa Pancasila sesuai dengan sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini seharusnya menjiwai seluruh aspek pembangunan. Indonesia akan mencapai usia satu abad pada 2045 atau Indonesia Emas. Berdasarkan visi Indonesia 2045, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dan masuk sebagai kekuatan lima besar dunia. Indonesia ingin mengejar pembangunan berkualitas dengan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata sebesar 6-7 persen. Cita-cita yang tak mudah karena sejak saat ini harus meletakkan fondas yang kukuh sebagai bangsa yang besar disegani dan berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa yang lebih maju lainnya. Bung Karno berwasiat Indonesia bisa menjadi negara besar dengan jurus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Tak elok rasanya jika berlanjut dengan revolusi mental yang gagal. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih. Jum di mana-mana Mau wangi berkali-kali kayak kita? Posh Girl dulu dong! From AM to PM Wangi terus in every move! Posh Girl Perfume Spray Let's make your move! Menghadirkan pemikiran kritis dari berbagai bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, olahraga, teknologi, sosial, dan masih banyak lagi. Kupas tuntas isu-isu terkini melalui berbagai perspektif dari para ahli lengkap dengan data akurat. Media Indonesia mempersembahkan tulisan-tulisan berkualitas dan tentunya up to date. Tingkatkan wawasan bersama rubrik opini Senin hingga Sabtu dan kolom pakar setiap Senin di Harian Media Indonesia. Ini dipanggang! Iya, ini mie sedapik. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Enak banget! Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie-nya ada topinya. Bik enak! Dapetin sehat yang pasti enak! Baru Mie Sedapik dari Wings Food. Setiap saat berita bertabur di ruang publik, namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia Referensi Bangsa Dansa-dansa politik, dansa itu indah. Ini bukan dansa-dansa. Ini adalah movement, gerakan. Saya tidak yakin ada penerus Pak Jokowi, siapapun itu yang akan melanjutkan pembangunan IKN. Siapapun yang jadi pemimpin sekarang, menjadi negarawan, dia memikirkan generasi berikutnya. Editorial Malam, Senin sampai Jumat, live jam 9 malam, News Live, Senin hingga Kamis, jam 2 siang, Sabtu dan Minggu, jam setengah 3 siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Mini Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kaur, kita mau coba bertanya juga, saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan. Mas Bakir, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jawa, selamat pagi, Mas Kaur. Mas Bakir, kalau kita lihat perubahan untuk Indonesia maju, kalau kita lihat perubahan sendiri, sebetulnya kan segala sesuatu di dunia ini selalu berubah, yang tetap malah hanya perubahan itu sendiri, ada yang mengatakan begitu. Tapi, di konteks perpolitikan atau kehidupan berbangsa belakangan ini, kelihatannya orang-orang mulai ada yang sensitif, mulai antipati dengan kata perubahan. Padahal perubahan itu sendiri, kalau kita ingat, Presiden Jokowi Dodo 2014 itu memulainya dengan mengatakan akan melakukan revolusi mental. Revolusi itu kan berubah bahkan dengan kecepatan sangat tinggi. Pertanyaannya, kenapa kemudian sebagian orang kelihatannya semacam alergi, Mas Bakir, terhadap kata-kata perubahan ini? Menurut Anda bagaimana? Iya, jadi, kenyataan yang ada hari ini itu adalah proses perubahan yang terus-menerus, tidak berhenti. Tidak hanya dalam politik, di dalam ilmu ketahuan juga ada dialektika yang mengharuskan adanya perubahan-perubahan untuk mencapai kemajuan. Nah, orang-orang yang tidak siap dengan perubahan biasanya mereka sudah nyaman dengan status quo dan ini adalah awal dari stagnasi sebenarnya ketika dia sudah alergi dengan perubahan. Karena perubahan itu sendiri kan merupakan proses yang berkelanjutan. Reformasi, bahkan orang yang merasa nyaman dengan dirinya itu pada saat ini adalah dihasilkan dari proses perubahan yang berkelanjutan. jadi menurut saya menjadi paradoks ketika orang kemudian alergi atau tidak nyaman dengan perubahan padahal dia hadir pada saat ini adalah output dari perubahan itu sendiri dan itu tidak akan pernah berhenti. Demokrasi itu hadir karena adanya koreksi. Nah, koreksi itulah yang kemudian melahirkan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan dan nanti pada titik tertentu sampai pada konsolidasi demokrasi. Dan seperti itu. Mas Bakir, ada yang mengatakan begini atau mengira ya kalau saya bilang kan belum terjadi. Ada yang mengira bahwa yang namanya berubah itu yang tadinya misalnya kita berjalan ke utara lalu ketika berubah kita balik badan kita berjalan ke selatan. Bukan artinya kita tetap berjalan ke utara tapi mungkin kita bisa berjalan lebih jauh lagi. Kalau Anda lihat sebetulnya apa yang harus dimengerti oleh masyarakat terkait dengan perubahan ini, Mas? Ya, bagi saya terminologi keberlanjutan dan perubahan itu kan dua hal yang tidak terpisahkan sebenarnya. Dia berubah itu bukan dari sesuatu yang nol kemudian. Dia berubah karena adanya titik-titik pada realitas sebelumnya. Sama dengan tadi Mas yang mencontohkan misalnya berjalan ke utara kemudian balik ke selatan itu kan karena ada faktor perjalanan sebelumnya untuk kemudian balik sebagai langkah yang mungkin dianggap lebih baik dibandingkan terus ke utara. Jadi masih ada keberlanjutan di situ. Nah, ini kan dua istilah kemudian distigmatisasi seakan-akan paradoks dan bertentangan. Padahal di dalamnya juga saling terkait. Perubahan itu sendiri adalah keberlanjutan. Keberlanjutan itu sendiri kemudian tidak menampilkan perubahan. Pak Jokowi seperti yang dicontohkan tadi misalnya revolusi mental itu kan suatu perubahan yang sangat fundamental. Walaupun dalam perjalanan yang mungkin belum tercapai tapi kan tidak kemudian memulai dari suatu yang baru yang dianggap perubahan. Dia tetap akan melakukan itu. Jadi sesungguhnya perubahan itu sendiri adalah keberlanjutan dari periode-periode sebelumnya dari era-era sebelumnya. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dipertentangkan justru disinergikan untuk kepentingan bangsa. Mas Bakir dalam konteks kepemimpinan nasional disebut-sebut bahwa banyak orang puas atau senang dengan kepemimpinan nasional yang saat ini. dan itu konon katanya menjadi alasan kenapa sebagian orang jadi alergi dengan kata perubahan. Sebetulnya apakah kemudian puas itu menjadi ukuran akhirnya orang tidak mau lebih baik lagi atau sebetulnya tetap orang ingin lebih baik lagi dari kondisi sekarang kalau menurut Anda? Ya, tingkat kepuasan itu kan pasti ada celahnya tidak 100% manusia itu kan tidak ada yang sempurna jadi ada celah tetap untuk kemudian disempurnakan titik disitulah sebenarnya yang disebut dengan perubahan itu agar telah tadi menjadi lebih baik menjadi lebih sempurna jadi tadi ketika orang kemudian menganggap itu yang terbaik ya setakdan menurut saya tidak ada lagi langkahnya mau apa lagi sudah sempurna tapi kan pada kenyataannya tidak proses pembangunan yang dilakukan tetap menyisakan celah untuk evaluasi untuk lebih baik lagi karena sekali lagi ketika itu difinalisasi maka selesailah semuanya kita tidak bergerak lagi padahal zaman era waktu ini terus bergerak karena itulah yang harus kita kemudian harus menyadari selalu ada ruang evaluasi makanya saya katakan tadi demokrasi ini hidup karena ada ruang evaluasi ada ruang koreksi untuk lebih baik lagi karena ketika itu difinalisasi maka sudah selesai semuanya kita tidak perlu lagi berdemokrasi berpemilu sudah selesai nah ini yang harus kita sadarkan pada masyarakat bahwa tidak ada yang sempurna dalam proses ini karena itu perlu terus ada koreksi perlu terus ada kontrol agar tidak terjebak pada apa yang disebut dengan korups misalnya atau kekuasaan yang melampaui batas yang ideal baik baik kita harap kita harap bahwa perubahan ini untuk Indonesia maju dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk saat ini terima kasih pengamat politik dari UIN Syarif Ahmad Bakir Isan terima kasih mas bagi selamat pagi mas masalahnya adalah ketika orang sudah lama duduk itu disuruh berdiri malas nah ini bagaimana kemudian ketika kita mengatakan bahwa Indonesia maju dengan berubah itu kan akhirnya orang cenderung malas karena sudah enak duduk ini mas bagaimana gini loh kita melihat dari perspektif ekonomi saja Indonesia akan menghadapi situasi ketika dalam berbagai pidato mimbar pidato disebutkan kita memasuki era bonus demografi puncaknya adalah tahun 2030 nanti ketika itu ada sekitar 70% penduduk kita populasi kita adalah usia produktif tapi kalau kita gagal merancang 2030 dari hari ini untuk karena kita takut berubah kalau kita katakanlah kita misalnya memakai slogan kebelanjutan maka kita tidak akan pernah menjadi negara maju karena potensi bonus demografi itu hanya akan berlangsung 27 tahun hingga nanti tahun 2050 dari sekarang ya dari sekarang potensi itu kalau kita hitung dari sekarang dia akan berakhir di 2050 ketika di 2050 kita mengalami edging edging population jadi menua penduduk kita mulai menua pada titik itu kita sudah tidak bisa ngapain lagi kalau kita mau mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita nah syarat untuk menjadi negara maju paling tidak mulai sekarang mulai tahun 2023 hingga 2050 nanti rata-rata pertumbuhan ekonomi kita berapa harusnya 7% 7 ke atas 7 ke atas tidak cukup nah sementara sekarang yang mau dilanjutkan di gembar keberlanjutan itu 5,3% dan janji untuk mencapai 7% memang agak sulit tetapi apakah itu mustahil tidak tidak ada yang mustahil kita punya potensi besar nah syaratnya apa mau berubah mau mengevaluasi mau melakukan hal-hal yang terbaik baik kita juga harus berubah dengan mengakhiri sebentar editorial ini akan kita lanjutkan di bagian berikut pemisah tetaplah bersama kami editorial media Indonesia akan kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper media Indonesia atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih pemirsa namanya bersama kami di editor Dami Indonesia dan saat ini kita juga akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV Mas Kor sebelum kita lanjutkan diskusi kita kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam Kepulauan Riau ada Pak John Veto Pak John selamat pagi selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi Bung Leon selamat pagi Abdul Kohar selamat pagi selamat pagi selamat pagi bagaimana Pak John ini perubahan untuk Indonesia maju Anda alergi tidak Pak dengan perubahan Pak John ini memang inilah hebatnya Metro TV ini jadi gini alergi itu sebenarnya itu apa aja segelintir orang tapi memang kalimat alergi itu sekarang kan di framing betul tapi saya menjelaskan aja Partai Nasdem ini jadi dia dulu kan restorasi kalau restorasi itu kan perubahan udah perubahan dari awal itu udah perubahan kalau di di Eropa Timur itu kan retorika namanya kan di Indonesia perubahan jadi udah diperhalus sama dari dulu jadi tidak salah Partai Nasdem ini untuk apa perubahan untuk Indonesia maju ini ini kata-katanya cuma diperhalus aja sebenarnya sudah dari awal Partai Nasdem ini untuk perubahan Indonesia maju sebenarnya cuma ada betul dengan kata-kata alergi tadi ada yang berporak-porak dengan perubahan yang kita dengan kebaikan tapi dibungkus dengan kianak sebenarnya kepada bangsa ini kita tidak bisa tidak bisa mundur untuk perubahan ke depan apa kita mengkohar tadi untuk tahun 2050 2050 kita agak bagaimana kita nak maju inilah momen yang tepat sekarang ini kemarin dibuktikan digeluar GBK itu itu sangat-sangat apa itu akan akan menulangi ke seluruh Republik Indonesia ini kata-kata perubahan 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 itu akan masuk ke apa semua komponen bangsa kita ini mudah-mudahan 2020 kita buktikan oke saya sangat respon itu yakin itu terima kasih baik terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak selamat pagi di belakang Pak John ada Ibu Lia di Makassar Sulawesi Selatan Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Ibu Lia pendapat Ibu ya kita ini kan akan menghadapi dua momen penting ya yaitu kemerdekaan Pemimpin 7 Agustus kemudian pemilih tahun 2024 jadi ini untuk kemerdekaan ini itu adalah tugas pemimpinnya sekarang ya boleh melihat pembangunannya sekarang ini apakah mana saja yang perlu ditingkatkan untuk kemajuan Indonesia kemudian untuk tugas yang akan datang pemimpinnya akan datang tahun 2024 hasil pemilih 2024 maka untuk melanjutkan pembangunannya memang yang perlu dilanjutkan atau ditingkatkan sedangkan yang sudah baik kan tidak usah lagi dirobah ya karena pemimpin baru itu biasanya semula rombak gensi istilahnya gensi kalau melanjutkan yang sudah bagus ya jadi tugas sekarang ini kita adalah masyarakat dan saya setuju dengan pernyataan Pak Surya Palo ya kalau kita menggunakan hati nurani maka betul apa yang dikatakan Pak Surya Palo itu bahwa kita Indonesia ini hampir 80 tahun merdeka tapi bukan maju tapi malah mundur dan salah satu faktor penyebabnya salah adalah yang paling utama itu adalah korupsi ya setiap hari berita korupsi itu kita dengar jadi kita ini masyarakat ini bingung seperti dikatakan Pak Surya Palo apa yang kurang di Indonesia ya kenapa kita mundur ya tidak maju-maju dibandingkan dengan Malaysia dan selainya negara-negara tetangga inilah barangkali tugas kita masyarakat untuk mendukung pemerintah yang berkompeten di bidangnya sehingga Indonesia bisa maju dan itulah harapan kita semua makasih Assalamualaikum baik terima kasih Ibu Lia di Makassar Selawesi Selatan untuk pendapat Ibu selamat pagi di belakang Ibu Lia ada Pak Ramadhan di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Pak Leo dan Pak Kohar Waalaikumsalam Pak Ramadhan bagaimana Pak pendapat Anda Pak perubahan untuk Indonesia maju menurut Anda seperti apa silakan Pak mutlak dilakukan dan saya mengatakan wajib untuk berubah karena revolusi mental yang dipayangkan 2014 itu pertanyaan saya pada Pak Kohar revolusi mental itu ada di mana sekarang Pak Kohar Pak Leo dari akar rumput dari yang paling bawah sampai atas kita mendengar setiap hari korupsi di revolusi mentalnya itu ada di mana Pak saya bingung juga lihat negara ini saya pemilih sejati adalah Jokowi tapi pengelolaan negara ini keliru menurut saya mayoritas di DPR itu jangan dibiarkan sehingga sampai hari ini undang-undang undang-undang perampasan aset sudah 10 tahun ditunggu Pak Leo dan Pak Kohar tidak muncul-muncul ini undang-undang kepentingan untuk korupsi negara ini sudah rusak oleh korupsi maka itu perubahan dan perubahan mutlak Pak Kohar dilakukan oleh bangsa kita sendiri kita tidak menunggu perubahan dari yang lain tapi rakyatlah yang merubah membuat menciptakan perubahan itu agar kita maju sesuai dengan keinginan kita pertama makasih Pak Leo dan Pak Kohar Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ramadan di Jambi terima kasih untuk pendapat Anda selamat pagi Pak kalau tiga penelpon ini Mas Kohar dijadikan sampel apakah kemudian masyarakat Indonesia memang benar-benar mengerti yang dimaksud dengan perubahan itu apa atau memang seperti yang disebut-sebut karena banyak yang senang dengan pemerintahan sekarang dengan kepemimpinan sekarang akhirnya tidak mau berubah bagaimana Mas? perubahan itu tidak hanya sekadar material atau fisik jalan-jalan yang berubah atau kemudian gedung-gedung yang mencakar langit yang dibangun yang cukup banyak atau tempat-tempat pertumbuhan baru tapi juga mental itu juga harus berubah itu yang digaungkan pertama kali revolusi mental itu sebetulnya yang menyampaikan pertama kali adalah Bung Karno pada 17 Agustus tahun 1956 nah ketika itu Bung Karno itu menyatakan bahwa kita ini belum sepenuhnya mengisi kemerdekaan merdeka kita itu baru seumur jagung dan kita belum sampai pada tujuan kemerdekaan karena itu perlu revolusi mental perubahan yang mendasar yang radikal dalam mindset dalam cara berpikir cara pandang terhadap memaknai kemerdekaan itu kata Bung Karno yang kemudian diulang lagi oleh Presiden Jokowi Dodo dalam sebuah artikel yang mengatakan revolusi mental menyadur dari Bung Karno menambahi dengan tambahan-tambahan yang terkait dengan era ketika itu bahkan tahun 2016 saking gemuruhnya kita sampai dibuat impress tentang revolusi mental kan nasional nah kita ini senang dengan gaya yang simbolistik gaya yang sloganistik ya tetapi akhirnya slogan itu menjadi hampa hanya menjadi macan kertas dan tidak bermakna apa-apa ketika tidak dijalankan bahkan ketika ada kelompok ada orang ada komunitas masyarakat yang ingin berubah yang ingin punya niat baik untuk mewujudkan revolusi mental malah dicurigai ini anti pembangunan ini anti keberlanjutan nah hal-hal semacam ini harus diluruskan bahwa yang namanya perubahan itu pasti akan membawa sesuatu yang lebih baik asal dia dilandasi dengan niat baik dengan metodologi yang baik dengan cara yang baik dan apa yang dilakukan ini bukan berarti menghilangkan semuanya menihilkan semuanya bahkan ada ada sebuah catatan dari Yudi Latif dari pemikir Yudi Latif yang mengatakan bahwa yang kita butuhkan bukan hanya revolusi mental tetapi revolusi Pancasila revolusi mental itu bagian dari revolusi Pancasila apa itu revolusi Pancasila yang mencakup semua sila-sila itu jadi perubahan yang mendasar kata Yudi Latif perubahan yang mendasar tentang cara pandang bangsa ini cara tindak bangsa ini dalam berbuat ke depan yaitu apa spirit Pancasila jadi Pancasila bukan hanya dikampanyekan bukan hanya disloganistikan bukan hanya diperingati setiap 1 Juni tetapi faktanya kita melihat hari-hari kita ini dipenuhi tadi ada politik yang transaksional ada pragmatisme yang sudah sangat akut dan seterusnya dan seterusnya yang semuanya itu menyimpang dari cita-cita luhur bangsa kita para pendiri bangsa ini para pemikir bangsa ini nah kalau kalau menyimpang kalau sudah berbelok arah dari arah yang mestinya kita tuju maka harus diubah kembalikan arah yang benar itulah hakikat dari sebuah restorasi itu kan mengembalikan juga pada arah yang sudah kita cita-citakan yang dicita-citakan oleh bangsa ini apa itu sebuah bangsa yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia bangsa yang mencerdaskan kehidupan bangsanya bangsa yang berkepribadian bangsa yang memiliki kemandirian yang berdaulat yang tidak tergantung pada bangsa lain itu cita-cita luhur yang harus diwujudkan hanya dengan cara apa berubah cara mengubah cara mengubah kita melihat mentalitas kita ini sudah seperti apa masalahnya mungkin ini mas Kohar gagasan besar cita-cita besar untuk merevolusi bangsa ini mentalnya itu akhirnya di tengah jalan atau seperti sekarang ini menjadi sesuatu yang bersifat alergi tabu karena sudah beda kelompok karena mas Kohar ada di situ saya ada di sini yang tadinya kita berteman karena sudah berbeda posisi akhirnya apapun yang disampaikan oleh mas Kohar meskipun itu kebenaran saya akan menganggap itu tidak benar itu bagaimana mas? ya ini artinya bahwa kita hanya hidup di ruang-ruang kotak-kotak yang dikelompok-kelompokkan kita tidak mau menjadi Indonesia yang seutuhnya kita masih menjadi Indonesia yang parsial saya kelompok ini saya berbeda dengan pilihanmu maka ya sudah kamu maju dengan caramu saya maju dengan caraku tapi kalau perlu saya akan jegal kamu kalau perlu saya saya nihilkan Anda begitu saya nihilkan Anda supaya Anda tidak mencapai finish duluan kan kira-kira begitu nah hal-hal semacam ini tidak bisa dilakukan karena Indonesia dibangun bukan hanya satu dua orang bukan satu dua kelompok tapi semua Indonesia dicita-citakan dibangun satu tapi untuk semua Indonesia yang satu Indonesia yang penuh dengan persatuan tetapi untuk semua untuk kesejahteraan semua keadilan untuk semuanya tidak boleh ada kesenjangan ada yang pernah mengatakan Mas Kolar kalau kita manusia masih hidup itu kita harus terus berubah satu-satunya yang tidak berubah adalah saat kita meninggal apakah kemudian kalau ada yang tidak mau berubah artinya sudah mulai meninggal kita akan bahas di bagian berikut tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Mas Kolar ada yang mengatakan bahwa roket itu pada saat terbang itu selalu melewati koreksi yang konstan karena tidak pernah ada roket secanggih apapun yang terbang lurus begitu nah pertanyaannya kalau kemudian ketika kita mengatakan perubahan sebagian orang masih merasa itu adalah artinya akan menghilangkan yang sudah ada apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan orang-orang ini bahwa berubah itu sesuatu yang positif ya fakta menunjukkan begini contohnya ya indeks persepsi korupsi kita tahun lalu adalah penurunan yang paling tajam sejak ada KPK yaitu skor dari 38 ke 34 dari skala 0 sampai 100 kalau 100 itu sempurna kita berada di sekarang 34 artinya bukannya malah maju tapi kita malah mundur dalam memberantas korupsi dalam memberantas korupsi nah apa yang menyebabkan hal itu perlu dievaluasi perlu dilakukan perubahan bahkan kan ada usul presiden perlu menerbitkan perpu misalnya untuk masa jabatan bahwa itu hanya akan berlaku pada periode berikutnya bukan pada saat ini itu semua kan bentuk dari perubahan ketika masyarakat disodori fakta bahwa hidup kok begini-begini saja misalnya hidup tidak maju tidak mundur juga sedikit kadang-kadang kalau kita lihat konfigurasi survei konsumen dari BI Bank Indonesia kan menunjukkan bahwa tabungan masyarakat di angka 3 juta ke bawah itu semakin menipis jadi orang makannya tabungan makan tabungan makin mantap kan orang makan tabungan bukannya bertambah penghasilan ini kalau kita breakdown itu kelihatan akan kelihatan bahwa yang memiliki tabungan 5 miliar ke atas itu meningkat tumbuhnya 9,6% apa itu artinya yang bergerak maju hanya yang punya 5 miliar ke atas jadi yang paling kaya makin kaya yang paling miskin makin terjerembab ini tidak boleh terjadi karena Indonesia itu semua melindungi semua kepentingan semua keadilan harus diwujudkan untuk semua bukan hanya kelompok saya atau orang yang bersama dengan saya ada tulisan menarik dari biografi politik dari Benjamin Blen 3 tahun yang lalu dia mengatakan begini Indonesia itu akan mengecewakan mengecewakan bagi yang pesimis tapi juga mengecewakan yang optimis yang mengecewakan yang pesimis misalnya begini orang pesimis itu Indonesia paling 10 tahun lagi hancur karena krisis ekonomi 98 faktanya sampai hari ini Indonesia masih terus bertahan tetapi bagi yang optimis yang berharap agar Indonesia tumbuh double digit melompat pertumbuhan ekonomi melompat akselerasi seperti roket tadi yang Leo bilang ya akhirnya pesimis boroboro kita bisa mencapai pertumbuhan double digit orang puncak pertumbuhan yang seperti order baru 7% rata-rata saja belum tercapai belum tercapai sulit kita capai saat ini oke kita hanya bisa di angka 5,3 5,5 seperti itu padahal kalau kita selamanya berada di pertumbuhan di angka 5% ya maka nanti kita akan tua sebelum kaya negeri ini akan tua sebelum kaya bonus demografi akan jadi bom demografi dan kita tidak akan bisa menjadi negara maju dalam sisi ekonomi karena income per kapita kita tidak akan pernah menyentuh 30 ribu dolar dengan hanya pertumbuhan 5% seperti inilah yang sebenarnya dimaksudkan betul pertumbuhan perubahan seperti ini baik dari sisi ekonomi sosial mental revolusi mental tadi itu yang radikal itu yang sampai saat ini masih hanya menjadi catatan kertas itu itu harus diwujudkan dengan cara apa berubah lanjutkan yang baik ubah yang menyimpang koreksi yang koreksi yang menyimpang evaluasi lakukan apakah ini tepat untuk jangka pendek atau perlu untuk jangka panjang misalnya seperti itu itu yang intinya adalah perubahan di situ baik kita akan lihat nanti dan kita harus buktikan sama-sama bahwa perubahan untuk Indonesia maju Mas Abdul Kolar terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi selamat pagi pemisah perubahan adalah keniscayaan tidak ada kuasa yang mampu menahan perubahan kalau perubahan itu mutlak dilakukan untuk memperbaiki keadaan atau kehidupan api perubahan bangsa ini tidak pernah padam dan terus menyala seiring dengan semangat bangsa Indonesia untuk memperbaiki kehidupan sesuai dengan konstitusi dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia cita-cita yang tidak mudah karena sejak saat ini harus meletakkan fondasi yang kukuh sebagai bangsa yang besar disegani dan berdiri tegak sejajar dengan bangsa-bangsa yang lebih maju lainnya saya Lona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa Terima kasih telah menonton!